Salam dan bahagia Video ini akan menjelaskan tentang infrastruktur teknologi informasi dan teknologi baru Dengan video ini kami berharap rekan-rekan dapat mendapatkan pengetahuan lebih tentang infrastruktur teknologi informasi dan teknologi baru Selamat menyaksikan Video pembelajaran dari kelompok 4 kelas 4A10 manajemen yang beranggotakan Perkenalkan nama saya Lesenti Bonggonda NIM 2019-008-362 Perkenalkan nama saya Anissa NIM 2019-008-380 Perkenalkan nama saya Wahidi NIM 2019-008-389 Selamat menyaksikan Saya sendiri akan menjelaskan tentang layanan infrastruktur TI yang pertama yaitu menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi Nah, dalam perusahaan teknologi informasi itu dia menghubungkan perusahaan tersebut ke dalam teknologi-teknologi Terus selanjutnya Jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara, video, pada karyawan, pelanggan, dan pemasok Terus selanjutnya yaitu layanan manajemen data menyimpan dan mengelola data operas serta memberikan kapabilitas untuk menganalisa data menyimpan data dan mengelola data serta kalau sudah tersimpan dan datanya terus diolah terus dianalisis data tersebut layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola intalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan layanan manajemen data Jadi, disini infrastruktur TI itu menyediakan fasilitas fisik dan mengembangkan diperlukan dalam sebuah perusahaan tersebut tentang teknologi informasi layanan sebuah perusahaan berkemampuan untuk menyediakan kepada pelanggannya pemasok dan karyawannya memiliki fungsi secara langsung terhadap infrastruktur TI-nya idealnya infrastruktur ini harus mendukung bisnis dan strategi sistem informasi perusahaan teknologi informasi yang baru memiliki dampak yang sangat kuat terhadap bisnis dan strategi TI demikian pula hanya dengan layanan yang dapat disediakan kepada pelanggan evolusi infrastruktur teknologi informasi infrastruktur teknologi informasi di dalam organisasi atau perusahaan saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun di dalam platform komputasi nah masing-masing masing-masing evolusi ini memberikan konfigurasi daya komputasi dan elemen-elemen infrastruktur yang berbeda 5 era evolusi infrastruktur teknologi informasi sebagai berikut yang pertama yaitu era mesin akuntansi elektronik era ini itu mulai berlaku dari tahun 1930 hingga sampai pada tahun 1950 evolusi mesin akuntansi elektronik merupakan mesin akuntansi elektronik seperti komputer primatif yang digunakan untuk perusahaan akuntansi perusahaan menggunakan mesin khusus dalam menyortir kartu komputer menghitung total dan mencetak laporan dalam suatu perusahaan era mesin akuntansi elektronik ini itu hanya digunakan untuk perusahaan akuntansi atau sehubungan dengan akuntansi saja yang kedua era mainframe umum dan komputer mini era ini itu mulai berlaku dari tahun 1959 hingga sampai saat ini merupakan suatu periode komputasi yang sangat terpusat dibawah kendali dari pemprograman profesional dan operator sistem nah biasanya dalam pusat dan korporat infrastruktur disediakan oleh pemasok tunggal pabrikan dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem dari era mainframe ini umumnya menyediakan timesharing multitasking dan memori virtual di model-modelnya yang lebih canggih yang ketiga yaitu era PC atau komputer pribadi era ini itu mulai berlaku dari tahun 1981 hingga sampai saat ini perangkat produktivitas untuk PC desktop seperti pengelola kata speak sheet program presentasi elektronik dan program manajemen data yang berukuran kecil yang keempat yaitu era klien atau server yang berlaku pada tahun 1983 hingga sampai saat ini server prima yang menyediakan berbagai layanan dan kemampuan bagi komputer klien hingga server yang lebih kuat menangani kebanyakan pengelolaan dan pemprosesan data termasuk menjanjikan halaman web dan mengelola aktivitas jaringan yang kelima yaitu era komputasi internet perusahaan era ini mulai berlaku pada tahun 1992 hingga sampai saat ini nah pada awal 190-an banyak perusahaan beralih ke perangkat standar aplikasi dan jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpisah di dalam perusahaannya ke dalam infrastruktur yang terdapat dalam perusahaannya dengan semakin berkembangnya internet sebagai area komunikasi yang terpercaya teknologi informasi yang terbaru dapat memperlihatkan bagaimana perkembangan dalam pemprosesan komputer chip memori perangkat penyimpanan telekomunikasi dan jaringan peranti keras dan peranti lunak dan sebuah rancangan peranti lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial dengan mengurangi biaya juga sehingga evolusi infrastruktur ini sangat berperan penting dalam kemajuan perusahaan atau suatu organisasi dari dulu hingga sampai saat ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan manajemen dalam infrastruktur teknologi informasi nah apa saja sih tantangan manajemen dalam infrastruktur teknologi informasi ada tiga yang pertama perubahan platform dan infrastruktur dalam perubahan platform dan infrastruktur manajemen harus bisa mengikuti perkembangan yang ada kenapa? karena perusahaan memberikan layanan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawannya yang secara langsung merupakan fungsi infrastruktur teknologi informasi yang kedua pengelolaan dan pengaturan infrastruktur dalam pengelolaan dan pengaturan infrastruktur harus tersistem dengan baik agar suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar dalam melakukan kegiatan bisnisnya yang ketiga melakukan investasi secara bijak dalam pengelolaan infrastruktur harus melakukan adanya investasi investasi yang dimaksud adalah seperti investasi perangkat lunak investasi perangkat keras maupun investasi sumber daya manusianya agar supaya perusahaan kedepannya dapat mendapatkan hasil yang baik untuk mencapai tujuan bisnisnya dalam memberikan solusi meliputi penggunaan model kekuatan kompetitif untuk menentukan seberapa besar anggaran yang perlu dikeluarkan untuk infrastruktur TI dan di mana perlu dilakukan penyusuhan TCO yang merupakan perhitungan yang dirancang untuk membantu manajer dalam membuat keputusan keuangan yang lebih terinformasi total biaya perolehan sumber daya teknologi tidak hanya terdiri atas biaya pembelian fisik suatu perangkat keras ataupun perangkat lunak saja TCO melihat biaya lengkap dari pembelian hingga pelepasan termasuk biaya lengkap dari pembelian hingga pelepasan termasuk biaya yang diharapkan untuk masa pakai produk seperti layanan, perbaikan, ataupun asuransi alasan mengapa sistem informasi menjadi tantangan manajemen adalah karena keamanan sistem informasi memerlukan sumber organisasi dan manajemen seperti bermacam teknologi menyusun kerangka yang baik untuk keamanan dan kontrol meminta keahlian dalam mengimbangi risiko reward dan kebabibilitas operasional perusahaan selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dari media online yang berjudul Pemerintah Genjot Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Digitalis Pemerintah Indonesia akan menggenjot infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita sebut sebagai TIK untuk mendukung digitalisasi Salah satu yang akan diperluas adalah pembangunan base Transhaver Station atau kita sebut sebagai BTS Hal itu dilakukan untuk mendorong akses internet ke desa Sehingga nanti seluruh desa sudah tersedia sinyal 4G Ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platt dalam acara Hack Impact Seminar Bank Indonesia pada Minggu 30 Agustus Johnny bilang pada tahun 2020 ini akan dilakukan pengembangan 1.209 BTS pada tahun 2021 akan ditambah hingga 4.200 BTS di desa yang belum memiliki sinyal 4G pada tahun 2022 ditambah 3.700 BTS Selain BTS Indonesia juga terus mengembangkan teknologi lainnya untuk mendukung kebutuhan digital kebutuhan yang tinggi dan biaya yang tidak murah Indonesia mendapat dukungan dari sejumlah negara Pemerintah Perancis memberikan dukungan pembangunan pusat data sekitar 400 juta USD akan mendukung digitalisasi podcasting Indonesia Jepang juga sama terang Johnny Johnny bilang dengan akses yang semakin luas akan dapat menjangkau masyarakat di desa termasuk juga mendorong masuknya usaha Nah, kesimpulan dari kasus tersebut Kasus di atas menjelaskan tentang pemerintahan genjerot infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk digitalisasi Seiring perkembangan zaman perkembangan teknologi semakin dibutuhkan tidak hanya di kota tetapi di perdesaan sudah sangat membutuhkan teknologi pada saat ini Maka dari itu untuk memulai kebutuhan masyarakat pemerintah meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui pembangunan Base Transler Station atau BTS untuk mendorong masyarakat untuk mendapat akses internet ke desa Sehingga melalui teknologi khususnya internet di desa maka akan mendorong masyarakat untuk masuk dalam usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM khususnya dalam teknologi digital Ya, sangat jelas ya teman-teman bahwa teknologi informasi itu emang benar-benar sangat dibutuhkan di era globalisasi saat ini kayak sampai di desa pun harus ada gitu karena emang kayak sekarang aja untuk kuliah online, sekolah online itu sudah harus mendapatkan jaringan yang 4G Nah, dengan adanya BTS itu semua akses internet kita bisa mendapatkannya sampai ke desa-desa Sekian video pembelajaran dari kelompok 4 Saya dan teman-teman mohon maaf atas kekurangan dari video ini Terima kasih untuk yang sudah menonton Semoga bermanfaat Saya akhiri salam dan bahagia Terima kasih 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 Terima kasih